Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Nah bahkan kami sudah mempergunakan sistem yang modern yaitu dengan psikotest. Dan sebelum memutuskan akhir juga kita selalu mengundang untuk melakukan tanya-jawab, melihat kesiapan ini secara keseluruhan. Jadi artinya proses itu berjalan demikian panjang untuk sampai di tujuan itu. Nah ini yang Ibu Mega ingatkan, menjadi seorang kader, menjadi seorang aparat partai, menjadi seorang petugas partai, diperlukan kesabaran yang revolusioner. Tidak bisa kita katakan hanya dalam waktu yang singkat kita sudah bisa mencapai satu jenjang tersendiri. Kenapa? Karena acapkali sesuatu hal ini terjadi, itu membuat juga tidak baik. Jadi kadang-kadang ini melakukan hal yang di luar dari yang... Juga prosesnya ekspres begitu ya. Apapun yang sesuatu yang diburu-buru, sesuatu yang apa itu kan tidak baik. Sesuatu yang direncanakan dengan baik, sesuatu yang dijalankan dengan baik, proses yang baik. Dan nanti pasti ada momentumnya untuk seseorang kader partai itu akan ditugaskan. Seperti itu Mbak. Ya toleransi dan demokrasi itu tidak bisa terpisahkan. Itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Mega, itu juga pasti disisipkan oleh para kader-kader di partai, di PDIP ya begitu. Dan jangan kemaruk atau terburu rapsu untuk mengejar kedudukan atau posisi dalam kabinet. Tapi Ibu Mega juga tadi langsung, kita tidak ngomong transaksional, tapi langsung face to face bahkan ke Pak Jokowi. PDIP minta porsi menteri yang terbanyak. Betul. Apa? Yang terbanyak. Bukankah hal itu hal yang wajar sama Mbak Cakri? Budaya Indonesia itu budaya guyon. Budaya guyon, oke. Yang menyampaikan secara langsung, tidak di belakang-belakang. Kalau di belakang-belakang namanya gosip. Nah, tapi ini menyampaikan secara langsung, tetapi tidak ada yang tersakiti dengan disampaikan begitu. Bahkan di depan partai lain tadi, semua gembira. Bahwa meminta itu adalah hal yang wajar, tetapi meminta sebatas apa. Kan tadi dikatakan yang terbanyak, kan tidak ditentukan berapa menteri yang diminta. Bahwa yang terbanyak, wajar. Kalau diberikan kepada partai lain, katakan sejumlah tertentu, tentu PDIP berjualan yang terbesar, yang terbanyak. Kenapa? Karena memang bekerja dan mendapatkan porsi yang luar biasa. Tadi kalau kita lihat, bahkan Bali sendiri hampir 92 persen. Belum Jawa Tengah, belum lain-lain. Nah, itu bukankah itu kerja bersama? Kerja keras yang dilakukan oleh para kader partai. Dan ini yang ibu mau sampaikan, wajar dikasih reward kepada semua kader partai ini. Tapi asal jangan diartikan berbeda, karena setiap kepala dari ribuan kader yang ada di tubuh partai, pasti puji pemikiran yang berbeda, yang mungkin men salah tafsirkan apa yang dikatakan sang ketua umum begitu, itu yang mungkin hati-hati menaksikan itu. Ya, memang kalau bicara jujur tentu pasti tidak semua menangkap dalam hal porsi yang sama. Tetapi kami ini sudah biasa, kan kami menjalani jenjang yang namanya pengkaderan yang saya sebutkan dari awal itu. Dan ini sudah menjadi pembelajaran bagi kami. Kalau kami diingatkan seperti ini, ini berarti mengingatkan kepada kita semua bahwa ada waktunya nanti. Dan juga penilaian partai itu tentu sudah matang. Bahwa apakah setiap kader bisa diberi kesempatan. Contoh ini dalam mengisi porsi di kementerian nanti. Banyak kader yang siap. Artinya layar pertama, layar kedua, layar siap. Tetapi persoalannya, mana yang paling layak dinilai oleh partai? Tentu dinilai oleh Ibu Ketua Umum. Kriterianya itu kan banyak sekali. Dan tidak ada dari Ibu Ketua Umum, Pak Jokowi saya maunya ini, kan apa yang dibutuhkan Pak Jokowi? Misalnya posisi-posisi nomenklatur tertentu dibutuhkan, tentu Ibu Mega akan menyampaikan nanti nama-namanya. Karena itu menyangkut kader partai. Apakah setiap nomenklatur disampaikan nanti disajikan satu, dua, atau tiga, itu tentu kewenangan dari Ibu Ketua Umum kami. Nah, jadi hal ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya. Indonesia ini berbudaya. Dan bahkan yang lucu ini Mbak Cakri, Ibu meminta, kan selama ini komisi paling ada tiga atau empat gitu ya. Sekarang ada tambahan. Dan ini menjadi komisi yang terpenting juga di dalam Kongres. Komisi Kebudayaan. Komisi Kebudayaan. Itu juga yang ingin diangkat oleh PDIP juga. Kenapa Mbak Cakri? Bahwa ini sekarang situasi negara kita banyak paham-paham radikalisme. Padahal Indonesia ini terbentuk dari pelbagai perbedaan. Nah, itulah esensi daripada semai bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Bayangkan budaya di Bali yang demikian indah ini. Bayangkan budaya di Papua. Tapi kita menyatu begitu ya. Kita menyatu. Syahdu sekali di Bali ini ya. Kan luar biasa ini. Nah, artinya Ibu mau mengingatkan ini kepada kita semua. Melalui kader partai nanti di tingkat masyarakat dan juga kepada pemerintahan. Baik itu di legislatif maupun eksekutif. Bahwa budaya ini penting sekali. Mari kita mencintai budaya kita. Esensi budaya kita itu apa? Intinya Mbak Cakri, itu juga esensi Pancasila. Apa itu? Gotong royong. Ya, itu yang tadi juga terus ditekankan. Tapi sebenarnya dari Kongres ini untuk mengumandangkan terkait dengan kebudayaan sendiri. Apakah ini seperti trend yang sedang timbul begitu? Atau bahkan mungkin sesuatu hal yang berbeda. Dianggap sekarang semua kan harus cepat. Harus apa, katakan. Harus ekspres. Nah, ini yang mau diingatkan oleh Ibu Megawati kepada kita semua kader-kader dan juga bagi semua masyarakat Indonesia. Bahwa kita mempunyai satu budaya yang tadi yang disampaikan Mbak Cakri, toleransi. Kita punya budaya yang guyon. Kita punya budaya berbicara. Jadi ini jangan dirubah dari esensi utama kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ini. Kalau itu nanti dirubah, kita akhirnya bukan menjadi pribadi Indonesia yang sejati-sejatinya. Tetapi menjadi orang lain. Menjadi seperti bangsa lain. Nah, ini yang diingatkan oleh beliau dan konkretnya hari ini ada yang namanya Komisi Kebudayaan. Siapa saja gambarannya akan seperti apa Komisi Kebudayaan ini? Apakah juga akan diisi oleh para milenial? Ini isunya juga akan mengemuka bahwa partai dan bahkan Pak Jokowi sendiri juga sudah membuat manajemen talenta. Berkaitan tidak sebenarnya, Bang Errico? Sangat berkaitan. Tadi kan nyambung dengan yang disampaikan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Pada priorisasi kedua ini, yang paling utama adalah membangun sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia, manusia yang seperti apa Mbak Cakri Mila? Apakah hanya yang pintar saja, yang cerdasai? Tapi manusia yang berakhlak baik, berbudaya. Artinya berbudaya ini saling menghargai satu dengan yang lain. Menghargai pelbagai perbedaan ini. Nah, di Komisi Kebudayaan ini kita mengumpulkan semua Mbak. Dari mulai kaum milenial, dari mulai artis, dari mulai pemikir, dari mulai... Semuanya ada kompet ya? Tinggal dipilih kader terbaik yang akan dipilih oleh PDP untuk regerasi selanjutnya. Inilah yang kita persiapkan sebenarnya. Kenapa kalau saya tidak ingin mendahului, tapi 514 kota kabupaten bersama 3 pelampat provinsi, itu kan meminta Ibu Megawati Sukarno Putri sebagai Ketua Umum. Kenapa? Karena kami semua menginginkan Ibu sebagai pemimpin, sebagai perkat, untuk mengawal proses ini berjalan. Ini penting sekali, Mbak Cakri. Ini penting sekali untuk masa depan Indonesia ke depan. Sebagai partai nasionalis, PDP Perjuangan mempunyai tanggung jawab hal itu. Itu selalu diingatkan Ibu Mega, bahkan Bion. Ibu tidak lagi hanya memikirkan soal PDP Perjuangan, tapi jauh lebih memikirkan bangsa ini ke depan. Tetapi sebagai alat, tools, partai ini harus ada di depan. Partai ini harus berani menyampaikan apa adanya. Soliditas bergerak untuk Indonesia Raya. Kaitannya dengan budaya, kaitannya juga dengan lingkungan. Ada hal yang menarik yang juga diangkat di Kongres kali ini, kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Erika. Segmen berikutnya, ya. Segmen berikutnya. Bumir, satu tombol bersama kami, langsung segera kembali usai jidang.